Kisah Inspirasi Iman Tanggal 13 Maret, Santo Roderick Roderick, juga dikenal sebagai Roderick, adalah seorang imam di Cabra, Spanyol selama penganiayaan terhadap umat Kristen oleh Bang Samor. Roderick memiliki dua saudara laki-laki, yang satu adalah seorang Muslim dan yang lainnya adalah seorang Katolik yang murtad. Suatu hari, dia mencoba menghentikan pertengkaran antara kedua saudara laki-lakinya. Namun, saudara laki-lakinya menyerangnya dan akibatnya dia dipukuli hingga tidak sadarkan diri. Saudara Muslim itu kemudian mengarak Roderick di jalan-jalan sambil menyatakan bahwa dia ingin menjadi seorang Muslim. Saudaranya juga mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Roderick telah masuk Islam. Ketika Roderick terbangun, dia meninggalkan cerita saudaranya dan mengatakan kepada pihak berwenang tentang kesetiaannya pada iman Katolik. Pihak berwenang menuduh Roderick murtad berdasarkan hukum syariah dan dia dipenjara. Saat dipenjara, dia bertemu dengan seorang pria bernama Salomo, yang juga dituduh murtad. Setelah lama dipenjara, mereka berdua dipenggal. Santo Roderick, doakanlah kami. MAP TV Channel MAP TV Channel MAP TV Channel MAP TV Channel Terima kasih.